Shalom Bapak Ibu, gimana kabarnya? Senang sekali saya bisa kembali berjumpa, ada siapa itu? Anaknya Pak William ya. Senang sekali saya bisa ketemu, berjumpa lagi dengan BMC New York ya, kalau yang ini ya, yang di New York ya. Sejujurnya saudaraku, saya berdoa buat saudara ketika saya diminta untuk menyampaikan firman untuk saudara. Saya berdoa dan saya merasa saudaraku di awal tahun ini, saya datang kepada saudara untuk menantang setiap saudara yang ada di tempat ini, to arise, bangkit as the army of God. Saya berdoa ya saudaraku, sesungguhnya biar melalui pembukaan ini, biar melalui firman ini, saudara benar-benar dibawa ke level selanjutnya. Karena kalau boleh saya mengatakan ini, saya sangat percaya dari dalam hati saya, Tuhan mau bawa gereja saudara itu untuk jadi berkat lebih luas. Saya nggak dengar kata amin ya dari tempat ini ya. Kalau boleh saya ngomong ya saudaraku, Tuhan itu mau pakai saudara-saudara yang ada di tempat ini untuk jadi dampak yang lebih besar. bahkan menjangkau jiwanya jauh lebih banyak daripada ini. Saya bisa melihat ya dari semua yang saudara persiapkan, saya sangat diberkati. dan even though saya tidak mungkin belum kenal saudara satu persatu, one day, one day saudaraku, kalau saya ketemu dengan saudara, saya tahu dan saya percaya ya saudaraku, masing-masing dari pribadi lepas pribadi di tempat ini saudara itu punya potensi, saudara punya kapasitas yang Tuhan itu bisa pakai untuk perkara yang besar. dan kabar baiknya saudara, nanti saudara akan melihat di 2023 ini ya. Tuhan akan bergerak dan bergeraknya itu sangat cepat di seluruh dunia. Dia bergerak. Tuhan itu sedang bergerak. 2 Tawarik 16 ayatnya yang ke-9 itu mengatakan seperti ini. Mata Tuhan, saat ini mata Tuhan itu sedang menjelajah di seluruh dunia. Saudara akan melihat di seluruh dunia akan terjadi percepatan, dan orang-orang yang siap itu akan dipakai dan dibawa masuk ke arus yang beres. Itu tidak hanya terjadi di satu negara. Jangan pernah berpikir, oh Pastor kalau itu di Indonesia ya memang di Indonesia itu kekristenan luar biasa. Tapi bagaimana dengan New York, bagaimana dengan Amerika, bagaimana dengan negara-negara yang ada di Eropa. Kita sering mendengar kabar ini, kita sering mendengar kabar itu, dan lain sebagainya. Tapi saya harus mengatakan ini kepada Zulihara. Bahkan saat terakhir saya pergi ke Jerman. Saya terkembang. Saya selalu mendengar bahwa di Eropa itu kekristenan sedang suam. Saya sering mendengar bahwa saat ini sedang terjadi begini dan begitu di Eropa. Tapi pada saat saya mendaratkan, menjejakkan kaki saya di Jerman, waktu itu saya berjumpa dengan teman-teman saudara seiman yang ada di Jerman. Saya datang, saya ngobrol dengan mereka, saya terkembang. Saya kaget kenapa saudara aku? Karena pada saat saya sampai bahasa saya, maafkan penggunaan bahasa saya ya saudara aku. Saya bisa mencium. Saya bisa mencium ada satu kegerakan kebangunan rohani itu yang seperti berlaku. Saya itu sampai penasaran, karena berita yang saya dengar dan apa yang saya rasakan, apa yang saya cium itu sangat berbeda. Saya sampai tanya kepada beberapa orang yang ada di sana, sampai akhirnya ada satu orang itu menjelaskan kepada saya, yes, bahasa, hari-hari ini di Jerman, Tuhan sedang membangkitkan orang-orang asli Jermannya, anak-anak mudanya yang ada di Jerman ini, mereka itu bergerak di jalan-jalan, mereka mengajak orang-orang untuk kenal Yesus, dan mereka sangat berani sekali, Pastor. Mereka terjun bahkan mereka mengadakan KKR cukup besar terakhir itu di Jerman. Saya kaget, Saudari. Dan kalau boleh saya membawa kabar ini kepada saudara, saya tidak tahu apa yang Anda dengar. Karena apa yang saudara dengar itu nantinya akan menentukan. Tapi saya ingin mengatakan kepada saudara, Tuhan bergerak sangat cepat, dan nanti saudara akan mendengar di seluruh dunia. Just like that. Dia itu angin roh kudus itu just like swipe it out. Begitu cepat. Karena apa saudaraku? Ayat ini berkata seperti ini. Mata Tuhan menjelajah seluruh dunia untuk melimpahkan kekuatannya. Tuhan itu kayak about to do something big gitu. Dia itu sedang kayak uh gitu. Dia itu preparing a big agenda. Saya berdoa saudara bisa melihat. Karena apa ya, saya itu sering katakan ini, dunia ini tidak berputar di sekitar kita saja. Kita ini hanya bagian kecil dari a big plan of God. Kalau saudara bisa melihat itu, dia akan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Akan ada gereja-gereja. Akan ada orang-orang, saudaraku. Akan ada komunitas-komunitas yang bisa nangkep hatinya Tuhan. Saudara masuk dalam big plan of God ini. Tuhan pakai saudara, just like that. Enggak peduli posisi saudara ada di mana, enggak peduli saudara ada di bagian apa, kalau saudara ready. Ini yang Tuhan sedang serukan hari-hari ini, saudaraku. Saya akan bacakan dari YOL 3 ayatnya yang ke-9. Maklumkanlah ini. Maklum, kata maklumkan ini ya, saudaraku. Berarti itu, apa ya? Buat ini sebagai sesuatu yang wajar gitu. Sadari ini gitu. Di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan. Kenapa bersiap untuk peperangan, saudaraku? Karena Tuhan itu sudah punya gawe besar. Bersiap. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Oh, ya. Ini apa, saudaraku, kalau bukan sebuah panggilan? Dia memanggil Anda. Ketika saya menyampaikan firman ini, saya percaya ya, saya bukan hanya sekedar, hari ini firman yang saya sampaikan itu bukan hanya sekedar teori, saudaraku. Tapi saya berdoa, saudara itu bisa panggilan profetik, saudara. Tuhan memanggil Anda di mana-mana saja Anda. Pertanyaannya, Anda siap? Maka, saudara, siap? Karena dia bukan hanya mencari orang-orang. Tidak bisa orang-orang, saudara. Kalau saya bacakan sekali lagi ayat ini, saudaraku. Persiapkan untuk perang. Gerakkan para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tidak bisa orang-orang. Dia bukan hanya mencari orang-orang. Tuhan, particularly dia sedang mencari para prajuritnya, dia sedang memanggil arminya para pahlawannya untuk maju dan tampil. Pastor, kenapa kok prajurit? Kenapa kok pahlawan? Kenapa nggak bisa orang-orang? Mungkin sebagian dari saudara akan bertanya kepada saya, Pastor, apakah artinya Tuhan nggak bisa pakai orang-orang? Saudara harus paham ya, saudaraku. Ayat ini berbicara tentang war. Dan dalam war, ya. Di dalam peperangan, saudaraku, Tuhan nggak bisa pakai orang-orang. Maafkan saya, saudara. Di dalam peperangan civilian, apalagi kanak-kanak, saudaraku. Tuhan nggak bisa. Hari ini Tuhan mencari yang namanya prajuritnya, arminya. Itu sebabnya saya mengatakan kepada saudara, arise as the army of God. BMC New York bangkit menjadi tentara-tentara. Tidak cukup untuk menjadi civilian. Tidak boleh apalagi hanya sekedar jadi kanak-kanak. Tidak. Bahkan ketika Tuhan mau pakai, saudaraku, Tuhan nggak bisa. Kenapa? 1 Korintus 13 ayat 11, Rasul Paulus itu ngomong gini, ketika aku kanak-kanak. Ini bukan saudara. Rasul Paulus sendiri, Rasul sebesar itu, saudara. Orang yang saudara lihat sebagai orang yang menggoncang dunia pada zamannya. Rasul Paulus sendiri itu ngomong, ketika aku kanak-kanak, 1 Korintus 13 ayat 11, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Yang namanya kanak-kanak, saudara. Ini baru saja Pak Yongki, kalau di Indonesia kita merayakan Imlek. Saya nggak tahu kalau di sana apakah juga sama, saudaraku. Merayakan yang sama juga mungkin sebagian dari saudara juga merayakan. Kebetulan kemarin saya ke Solo. Keluarga saya, hampir semua keluarga besar saya itu ada di Solo, saudaraku. Dan kota Solo ini mungkin sebagian dari saudara juga mengikuti ya. Mas Gibran itu merombak wajah kota Solo. Sesuatu yang sangat ekstraordinari, saudaraku, bagi saudara yang mengikuti. Pada saat Natal kemarin, saudaraku, di Solo itu jalan utamanya itu dihiasi dengan pohon Natal. Sesuatu yang saudara nggak akan pernah lihat sebelumnya di Indonesia. Tapi Pak Jokowi, Mas Gibran ini berusaha untuk mensosialisasikan apa ya, saudaraku, perbedaan. Mereka berusaha untuk menerima perbedaan yang ada, dan kemudian itu sangat baik untuk Kristianat. Kemarin bahkan gereja kita itu ribuan orang kumpul di balai kota merayakan Natal. Ini sesuatu yang sangat baik. Saya harus menceritakan ini kepada saudara, kenapa supaya apa yang saudara dengar adalah kabar baik. Tuhan bergerak. Dia bergerak sangat cepat. Kabar baik harus diceritakan. Demikian juga ketika kemarin Imlek, saudaraku, kota Solo itu dihias begitu rupa, saudara, dengan lentera-lentera di setiap jalan-jalannya. Nggak pernah terjadi sebelumnya kota Solo itu macetnya itu dari satu lokasi yang seharusnya hanya memakan waktu 5 sampai maksimal 10 menit, itu bisa macetnya nggak kalah dengan Jakarta sampai satu jam. Jadi terjadi pergeraan luar biasa. Dan apa yang ingin saya ceritakan, saudara, tadi saya kembali ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Biasanya kalau yang namanya Imlek, kita dibiasakan ya, saudara, gongsi-gongsi. Kalau yang dewasa, habis gongsi-gongsi, kita sungkan, saudaraku, habis itu ya udah gongsi-gongsi. Tapi kalau anak-anak gongsi-gongsi, ya namanya anak-anak. Mereka berkata seperti anak-anak, saudaraku. Bahkan ada sebagian anak-anak, makanya mereka berperilaku seperti anak-anak. Ya itulah anak-anak. Habis angpaun nalai, diterima angpaunya, langsung dibuka, dipuarin uangnya, saudaraku. Ketika mereka masih kanak-kanak, saudara melihat itu semua, dan Anda menikmati. Saudara tertawa. Tapi coba, berapa banyak dari saudara di sini yang sudah punya anak, boleh saya lihat tangan terlambai, berapa banyak yang anaknya masih kecil-kecil? Oke, saudaraku. Saya tanya kira-kira lho, Bu Julin. Saya nggak tahu panggilnya Bu Julin atau Bu Irin, Dani. Bu Irin ya? Bu Irin atau Bu Julin? Apakah boleh dibuka sebentar mute-nya Pak? Diizinkankah atau di-close? Di-close ya, oke. Bu Julin atau Bu Irin? Saya mungkin belum sampai kenal ya saudaraku ya. Kira-kira lho Bu, sekarang anaknya masih kecil, kan? Ketika dia bertingkah laku seperti itu, Bu Julin tertawa. Coba Bu, saya tanya. Kalau dia sudah 18 tahun, dia sudah 20 tahun, gimana Bu? Itu malu-maluin. Kira-kira lho Bu, kalau 18-20 tahun masih bersikap anak-anak, apakah itu oke ataukah itu jadi beban Bu? Jadi beban malu-maluin. Jadi beban malu-maluin, saudaraku. Bolehkah saya membuat poin saya di sini? Ketika saudara masih kanak-kanak, setiap kita ya saudaraku, tidak langsung dimulai langsung dewasa. Itu oke untuk jadi kanak-kanak. Ada seasonnya. Semua dari kita lahir, enggak mungkin ya Pak, lahir langsung segede, siapa nih di sini mungkin ya saudaraku, lahir langsung segede Bobi misalkan. Kan enggak mungkin ya Bobi ya. Yang namanya bayi lahir ya kecil saudaraku. Kadang bahkan ketika saudara melihat anak saudara, anak saudara sudah besar, kadang kalah saudara saya sendiri di rumah lihat anak saya yang sudah ABG. Saya selalu mengatakan gini, ya ampun, saya panggil dia yang paling gede saudaraku, ya ampun, dulu kamu cuma segini. Saya bilang, sekarang sudah segitu. Selalu setiap kita ya saudaraku, kita memulai dari kecil. Itu oke menjadi kanak-kanak. Tapi itu tidak oke selamanya jadi kanak-kanak. That's my point. Tanda-tandanya saudara tidak lagi kanak-kanak apa? Kanak-kanak berkata seperti kanak-kanak. Apa perkataan kanak-kanak? Nyakiti orang enggak peduli pikir belakangan yang mengerti kata kanak-kanak. Kanak-kanak perkataannya seperti apa? Perkataannya enggak diatur. Apa yang dia lihat, yang dia rasakan itu yang dia perkatakan. Kanak-kanak belum belajar untuk menggunakan perkataannya untuk menciptakan. Kanak-kanak hanya bisa merasakan dan memperkatakan apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Mereka merasa seperti kanak-kanak. Apa yang dirasakan kanak-kanak? Kalau enggak suka ya ngambek. Mereka berpikir seperti kanak-kanak. Kalau kanak-kanak berpikirnya gimana? Yang di depan mata, ya itu dia pikirkan. Kanak-kanak tidak akan lagi bisa melihat dengan mata imam. Yang ada saudaraku, kalau keadaan jadi berat, kanak-kanak komplain. Kan gitu, saudara. Pernah ajak anak-anak saudara ke tempat yang enggak gampang, ke tempat yang panas, ke tempat yang aduh. Apa coba saudara lihat reaksi mereka? Enggak enak, nyebelin, mau pulang. Itu kanak-kanak. Tapi Rasul Paulus ngomong, aku tadi juga kanak-kanak, tapi Rasul Paulus berkata, sekarang sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Semua atributnya, cara saudara bisa dilihat apakah saudara masih kanak-kanak atau saudara sudah dewasa, mudah, saudaraku. Karena setiap kita secara tubuh saat ini, saudaraku, enggak ada di sini yang kanak-kanak. Semuanya di sini dewasa. Tapi bagaimana Anda bisa melihat, bagaimana saudara bisa melihat, coba dengar perkataannya, coba dengar, lihat apa yang dia lakukan, dengarkan apa yang dia pikirkan, kemudian Anda tahu. Saya berdoa ya saudaraku hari ini kalau saya mengatakan ini. Mungkin keras Pak yang saya bagikan ini. Ini yang terus saya katakan kepada jemaat saudaraku. Saya merasa ya 2023 ini ya Pak Yong gitu, Anda akan membangkitkan jenis kekristianan yang berbeda. Tidak boleh sama lagi seperti tahun 2020 sampai 2022. Kenapa saudaraku? Kalau sama saudara sudah melihat kok 2020 sampai 2022 kemarin, kekristianan setidaknya yang saya lihat di Indonesia, rontok sudah. Tidak kuat. Harus dibangkitkan jenis kekristianan yang baru. Kenapa saudara? Bukan Tuhan enggak sayang. Tapi karena selama saudara masih kanak-kanak ya saudaraku. Kalau kanak-kanak dipaksa maju perang, justru membahayakan dirinya sendiri. Bahkan karena Tuhan sayang saudara, enggak boleh selamanya jadi kanak-kanak. Kenapa saudara setiap orang punya kapasitas dan kemampuan yang berbeda. Dan dengar ini saudaraku, Tuhan mempercayakan sesuai dengan kapasitas-Mu. Tuhan mau bikin besar juga kalau saudara enggak siap? Enggak bisa. Tidak bisa jadi kanak-kanak. Tapi tidak bisa selamanya jadi kanak-kanak. Itu sebabnya harus mengalami transformasi. Harus saja perubahan. Pertanyaannya saudaraku, saya ingin membawa saudara melihat bagaimana mengalami satu total transformation dari kanak-kanak, bukan hanya jadi dewasa, tapi jadi army of God tentara ala yang gagah perkasa. Yang pertama saudara, saudara harus mengubah mentalitas saudara terlebih dulu. Enggak bisa enggak. Mentalitasnya harus dirubah. Saudara kalau nanti baca ayatnya, saudara lihat dalam keluarannya. Ini terjadi pada bangsa Israel. Pada hari bangsa Israel keluar dari Mesir, nanti saudara lihat ayatnya dikeluarkan. Tuhan itu menyebut mereka sebagai pasukan Tuhan. Banyak dari kita orang Kristen, kalau baca Alkitab, kita enggak pay attention. Kita hanya baca just like that, kita lewatkan detail-detail penting. Coba renungkan bersama dengan saya. Who are they? Mereka itu siapa, saudara? Mereka kurang lebih dari kanak-kanak. Mereka itu budak, saudara. 430 tahun. Apakah Tuhan lupa? Tuhan enggak pernah lupa. Tuhan tahu siapa mereka. 430 tahun mereka itu menjadi budak di Mesir, saudaraku. Artinya apa? Seluruh hidup mereka, saudara. Mereka itu enggak pernah mengecap yang namanya kebebasan. Seumur hidup mereka, saudaraku, mereka harus belajar menerima ketika diinjak dan dibully. Saudara harus paham siapa budak, saudara, di zaman itu. Dan bangsa Israel, mereka itu adalah budak. Tapi saat mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan panggil dan Tuhan sebut mereka sebagai pasukan. Apakah menurut saudara Tuhan salah, saudaraku? 430 tahun, saudara, mereka punya mentalitas yang tidak berdaya. Mereka terbiasa merasa dirinya tidak berharga, harus menerima kekalahan, saudaraku, setidak sukanya mereka dengan kekalahan. Siapa orang yang suka kalah, saudara. Siapa orang yang suka dibully, enggak ada orang yang suka. Tapi sebagai seorang budak, ketika mereka menerima kekalahan, mereka harus menundukkan kepala mereka. Sebagai seorang budak, ketika mereka dibully, mereka harus belajar untuk menahan diri dan menundukkan kepala mereka. Dan berkata, Ya, aku hanya seorang budak. 430 tahun. Tapi hari di mana mereka keluar dari Mesir. Saya berdoa, hari di mana saudara keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Hari di mana engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupanmu. Tuhan tidak lagi memanggil engkau sebagai budak dosa. Tuhan tidak memanggil engkau lagi sebagai budak, saudaraku. Tuhan memanggil engkau sebagai pasukannya. Mentalitas yang seperti itu harus disingkirkan. Kenapa? Karena kalau mentalitas seperti itu masih ada ya, saudara. Tuhan mau pakai besar, saudara-besar aja. Saudara akan mengatakan, orang seperti saya ini mana bisa atau pastor. Kenapa dengar kata-kata seperti itu? Bahkan keluar dari mulut kita sendiri, satu kali kata-kata itu masih keluar dari mulut saya. Sampai saya belajar, saudara-besar itu mentalitas. Itu harus disingkirkan. Berapa banyak mungkin pastor Yonggi berkata kepada saudara, Ayo, ayo, maju, yuk. Mulai dari sekarang Marshall jadi pemimpin, yuk. Nanti akan ada orang-orang di sini yang pastor Yonggi akan mulai kata, mulai dari sekarang Bobby jadi pemimpin, yuk. Mulai dari sekarang Pak William jadi pemimpin, yuk. Satu demi satu, Pak Yonggi akan mulai. Tuhan karena Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai pemimpin yang ada di atas saudara. Yang jadi masalah buat orang Kristen, kebanyakan orang Kristen ngomong seperti ini, Bu Nita, kalau saya tahu itu suara Tuhan, saya pasti akan melakukan. Dan banyak orang Kristen berpikir yang namanya suara Tuhan, Tuhan akan berbicara, Bu Lijun, ayo, tolong. 99% suara Tuhan itu tidak dalam bentuk yang terdengar. Kalau saudara berkata bahwa kalau saya langsung dengar suara Tuhan, saya lakukan. 99% saudaraku. Dia itu memakai orang-orang yang ada di sekeliling saudara, dia memakai kejadian yang ada di sekeliling saudara, dia memakai pemimpin saudara, dia memakai otoritas yang ada di atas saudara, bahkan dia memakai, dia berbicara dalam hati saudara, Anda hanya tahu itu. Tuhan yang luar biasa, di satu sisi, dari ayat yang sama. Ayat sembilannya, Tuhan itu ngomong, maklumkanlah, panggillah para pahlawan itu maju dan tampil. Tapi di ayat sepuluhnya, ini Tuhan kita. Ayat sepuluhnya ini ngomong gini, Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, Aku ini pahlawan. Tuhan kita, kadang kalau saudara baca Alkitab, Tuhan itu seringnya main apa? Retorika ya saudara. Alkitab saudara itu sangat banyak retorika. Ayat sembilan itu baru ngomong, yang tak panggil itu yang prajurit, yang tak panggil itu pahlawan. Berarti kalau bukan prajurit, bukan pahlawan. Bye-bye. Tapi baru ayat sembilan selesai, ayat sepuluh lho. Tuhan itu ngomong, Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, Aku ini. Saya percaya bukan satu kebetulan ya saudara. Tuhan itu menggunakan perkataan profetiknya, untuk membangun umatnya. Ketika dia memanggil bangsa Israel, yang adalah bangsa budak sebagai pasukan, bukan karena kebetulan Israel. Dia tahu, 430 tahun mereka ada di perbudakan. Tapi dia mulai menggunakan perkataannya. Hari ini saya menggunakan perkataan saya, untuk memperkatakan atas BMC. Engkau akan menjadi besar. Engkau akan menjadi begitu besar. Melalui tangan-tangan saudara ya, akan ada orang-orang yang tadinya saudara pikir, tidak bisa dijangkau. Tuhan akan pakai saudara untuk membawa mereka ketemu dan kenal Yesus. Sejak dari hari ini, kalau saudara dengar mesej ini, saya benar-benar berdoa saudara masuk di bawah next level ya. Tiap hari saudara bangun. Bahkan saudara datang ke pertemuan hari Kamis seperti ini. Enggak boleh datang sendiri lagi. Setiap hari Kamis seperti ini, sebelum saudara mau masuk worship from home seperti ini, pikirkan nama orang-orang siapa yang Tuhan tahu, gerakkan saudara, ajak mereka. Mulai bergerak. Jangan ada di posisi yang sama. Oh, hanya saya, yang penting saya saja. Saya datang saja untuk puji Tuhan. Tidak. Sejak dari hari ini saya panggil saudara. Itu sebabnya tadi sejak dari awal saya sudah berkata, Kali ini Pak saya datang. Saya ingin mengalami Anda. Saya mau bangun saudara. Saya akan menggunakan perkataan saudara untuk memperkatakan atas gereja saudara, atas hidup saudara. Mulai hari ini usahamu akan mengalami kemajuan lebih dari apa yang Anda bisa menangani dan Anda bisa memikirkan sebelumnya. Saya akan menggunakan perkataan yang Tuhan berikan dan gunakan itu perkataan yang dari mulut saudara. Apa itu untuk memperkatakan hal profetik di dalam kehidupan saudara? Kenapa saudaraku? Karena seorang prajurit adalah seorang yang mendedikasikan dirinya untuk kepentingan yang lebih besar. Kenapa prajurit? Kenapa palawan yang dipanggil? Kenapa anak-anak hanya bisa memikirkan dirinya sendiri? Apa yang mereka bisa menangani, apa yang mereka bisa menangani, itu hanya sejauh dirinya sendiri. Dan itu normal saudara, itu bagus untuk sistemnya mereka. Tapi seorang prajurit nggak bisa saudara. Prajurit mendedikasikan dirinya. Prajurit memberikan dirinya untuk kepentingan yang lebih besar. Itu sebabnya, dengar ini, engkau harus kuat. Engkau harus kuat. Kenapa? Prajurit tidak boleh mementingkan dirinya sendiri. Prajurit harus menyadari plan Tuhan besar. Dan prajurit mendedikasikan dirinya untuk plan Tuhan besar. Sekalipun susah, sekalipun berat. Sekalipun harus isinya air mata. Kalau kanak-kanak, narik diri, mundur. Sudah, tidak lagi. Kalau yang begini, tidak lagi. Kalau berkat, amin, kencang. Tapi kalau sudah nangis-nangis, kalau sudah berat, kalau sudah korban perasaan, tidak lagi. Seorang prajurit enggak bisa begitu. Maaf. Bahkan sekalipun di saat dimana mereka merasa kepingin menyerah, mereka sadar satu hal ini. Mission must be accomplished. Mission must be accomplished. Itu prajurit. Prajurit tidak datang untuk kalah. Prajurit datang untuk kalah. Mau sampai nyawa, nafas, penghabisan mereka, mereka akan tetap melakukan. Itu sebabnya saudara. Kalau saudara mau jadi prajurit, Anda harus berat. Saya akan bacakan satu perkataan Rasul Paulus kepada anak rohaninya. Ketika Rasul Paulus mengajarkan kepada anak rohaninya ini untuk bangkit. Ketika Rasul Paulus mengajarkan bagaimana anak rohaninya ini menjadi seorang prajurit yang bangkit. Ini yang dikatakan Rasul Paulus. Sebab itu hai anakku. Ini dia berbicara kepada Timotius. Di dalam suratnya 2 Timotius 2 pasalnya yang pertama. Rasul Paulus ngomong ketika dia mau ngajarin Timotius gimana sih kamu jadi prajurit yang baik. Rasul Paulus ngomong jadilah kuat. Jadilah kuat. Boleh katakan kepada kiri kanan saudara. Jadi kuat Bu Meti. Jadi kuat Bu Meli. Jadi kuat Bu Jong Jong. Jadilah kuat. Tapi puji Tuhannya ayat ini enggak berhenti sampai di sini. Sudaraku. Kita bukan disuruh kuat dari kekuatan kita. Kalau kita kuat dengan kekuatan kita, ya ampun kekuatan manusia itu ya Pak terbatas. Kekuatan manusia itu sangat terbatas, sangat limited. Tapi ayat ini ngomong kayak gini, Sudaraku. Jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus. Hukumnya kasih karunia. Kalau Sudara mau tahu hukumnya kasih karunia. Saya akan melanjutkan dari ayat yang disampaikan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu sangat mengerti hukum kasih karunia. Apa hukumnya kasih karunia? Sebab jika aku lemah, aku kuat. Itu hukumnya kasih karunia, Sudaraku. Saya bacakan ya ayatnya 2 Korintus 12 ayat 9-10. Rasul Paulus itu sangat memahami hal ini. Nanti kalau Sudara baca satu ayat-ayat yang ada di atasnya ya. Pastor kenapa? Pastor enggak membagikan. Jadi dalam kotbah itu kita mengenal sangat banyak cara, Sudaraku. Cara saya mengkotbahkan firman ini, itu bukan cara konteksual. Kalau konteksual Sudara baca, tapi topikal. Topikal itu saya mengkotbahkan atas dasar topik dan dihajar terus di topiknya itu. Saya menyusun atas dasar firman, tapi enggak boleh ngawur, Sudaraku. Itu topikal. Rasul Paulus itu adalah orang yang sangat memahami. Dia satu hari itu ngomong, Sudara. Aku sudah minta sama Tuhan untuk mengambil duri dalam daging. Tapi coba lihat, Sudara. Apa kata Rasul Paulus? Cukuplah kasih karunia, tapi jawab Tuhan kepada aku. Cukuplah kasih karunia aku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasa ku menjadi sempurna. Ini Tuhan ngomong sama Rasul Paulus. Itu sebabnya Rasul Paulus ngomong gini. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, Sudara. Dia lanjut ngomong. Ini Rasul Paulus, Sudara. Karena itu aku senang. Aku rela. Ini orang yang mengerti hukum kasih karunia. Aku senang. Aku rela di dalam kelemahan. Aku senang disiksa lho. Aku rela di dalam kesukaran. Di dalam penganiayaan. Dan di dalam kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah. Ayat 10, Sudara. Maka aku kuat. Adakah orang-orang Kristen disini yang bisa berkata. Aku rela kok, Pastor. Kalau Tuhan izinkan memproses aku, aku rela. Aku bersuka cerita kok, Pastor. Sekalipun saat ini keadaanku masih berlah. Ada disini yang bisa berkata seperti itu. Oh saya berdoa ya, Sudaraku. Sejak dari hari ini. Kekristenan Sudara itu kekristenan yang berubah. Sudara nggak lagi melihat dengan cara yang sama. Karena jelis yang seperti itu, Sudara nggak akan bertahan di 2023. Cepat atau lambat, roboh pasti, Sudara. Tapi saya percaya itu tidak ada di BMC New York. BMC New York adalah orang-orang yang panggung, orang-orang yang kuat, orang-orang yang belajar bagaimana menjadi seorang prajurit. Coba lihat, Sudara. Ayatnya ini nyenengin banget, Sudara. Lanjutan dari ayat yang pertama tadi, Sudara. Ayat ini berkata, Pastor, gimana caranya saya bisa jadi kuat? Ayat ini ngomong. Selanjutnya, apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya ternyata, Sudara. Sudara bisa jadi kuat itu bukan single fighter. Sudara harus main teamwork. Mulai dari sekarang nggak boleh dikerjakan sendiri. Nggak boleh hanya sendiri. Marshall sebagai leader nggak boleh berjuang sendiri. Pak William nggak boleh berjuang sendiri. Nggak bisa berjuang sendiri. Jadi Tuhan ngomong, apa yang kamu dengar, percayakan itu kepada orang yang dapat dipercayai. Masalahnya banyak orang itu sukanya gini, Sudara. Pastor, Pak Yongke bilang, ayo buka kelompok sel. Saya nggak tahu di tempat Sudara namanya apa ya. Ayo buka kelompok sel. Ayo buka kelompok dari rumah seperti ini. Ayo ikut kelompok dari rumah. Pastor berat. Aduh ditarik-tarik, didorong-dorong. Kenapa tak mau maju? Ada lagunya kalau di Indonesia. Kenapa tak mau datang? Udah saya berusaha, Pastor. Nggak bisa, Pastor. Susahnya minta ampun, Pastor. Seringkali kalau kita nggak hati-hati, kita ngeliat nih dari 10 orang lah. Kita ngeliatnya yang tujuh. Aduh yang tujuh tuh susahnya minta ampun. Aduh yang tujuh tuh. Tapi coba, Sudara. Look around you. Rasul Paulus itu sedang mengajarkan kepada Timotius, jangan berjuang sendiri anakku. Cari lu, ada lu, satu, dua, tiga orang di sekelilingmu yang mereka bisa dipercaya. Instead of looking for the seven, focus on the dream. Kejakan terus. Latih mereka. Didik mereka. BMC New York harus melakukan pemuritan. Nggak bisa, enggak. Bu Julin harus punya 12 orang seperti Bu Julin. Bu Meti 12 orang seperti Bu Meti. Di sini tadi siapa worship leader-nya? Saya mungkin Pak Yonggi 12 orang setidaknya seperti Pak Yonggi. Seperti ibu gitu. Pemuritan, Sudara. Sudara bisa kuat. When you are not alone. Jangan mau alone. Jangan mau kerja sendiri. Kerja tim, Sudara. Di ayat yang ketiga, once again ya Sudara. Once again. Ayat kedua tadi itu saya belum selesaikan ya Sudara. Yang juga cakep mengajar orang lain. Pemuritan akan membuat sampai di satu titik ya. Nanti orang-orang yang bukan apa-apa. Dia cakep mengajar orang lain. Nanti tiba-tiba boom. BMC New York. Nggak akan hanya satu. Tapi ada dua, ada tiga, ada empat. Ada di mana-mana. Karena dimuritkan. Pengajaran yang solid. Firman yang solid. Arah visi yang jelas. Harus ada pemuritan. Karena ayat ini habis itu lanjut lagi ya. Saya bacakan. Ini ayat nyenengin banget Sudara. Ayat tiga. Rasul Paulus itu ngomong sama Timotius. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Habis kau Sudara. Banyak orang kalau saya bilang, Siapa yang mau ikut diberkati? Oh aminnya Rasul. Tapi ketika saya baca ayat yang ini ya Sudara. Saya tuh bisa melihat orang-orang yang saya bacakan ayat ini tuh wajahnya gini. Apakah saya harus ngomong amin buat ayat yang satu ini gitu kan. Ikutlah menderita bagi Kristus Yesus. Itu orang tuh sejenak tuh sekian detik orang Kristen. Begitu terbiasanya dengan kata berkat ya Sudara. Ketika saya bacakan ayat ini, sekian detik mereka tuh melongo, mereka diem antara mau ngomong amin. Amin salah nggak ya gitu kan. Tapi boleh nggak sih saya ngomong, Yuk ikut susah-susah yuk membangun kerajaan Tuhan. Ikut repot-repot yuk. Jangan ada hanya pada saat Tuhan memberkati kita. Ikut berjuang yuk. Tuhan memang nggak ngomong gampang loh Sudara. Tuhan ngomongnya ikut menderita kok. Tapi yang ini kan jarang. Ini kok baik nggak populer Pak Yogi. Saya tahu. Tapi saya berdoa ya Sudara-Ibu. Saya berdoa ya. Saya percaya bukan satu kebetulan. Tuhan mau tantang BMC mulut. Yuk ikut menderita. Sudara bukan hanya dipanggil untuk enak-enak saja Sudara. Since the beginning Sudara dipanggil untuk ikut menderita. Bahkan ayat yang keempat ya Sudara dikatakan di sini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ya berkenan kepada komandannya. Di Jakarta saya nggak tahu New York Sudara-Ibu. Saya rasa tidak terlalu berbeda ya. Bahkan New York jauh lebih. Cek dicoba apakah suara saya masih aman? Masih aman Sudara-Ibu. Karena New York juga capital ya Sudara-Ibu. Capital city juga gitu. Jadi ya tidak berbeda dengan Jakarta. Siapa sih orangnya yang di Jakarta, siapa sih orangnya di New York yang nggak sibuk? Sudara berani ada di New York Sudara itu harus sibuk. Ibaratnya gerak dikit aja keluar uang Sudara-Ibu. Sama di Jakarta juga sama. Siapa orang yang berani tinggal di Jakarta yang nggak sibuk? Semua orang sibuk. Kalau Sudara berkata, Pastor, tapi saya ininya Pastor, tapi saya itunya. Saya tahu Sudara, siapa di sini yang nggak sibuk? Semua orang sibuk. Tapi itu adalah hal-hal hal. Jika Anda memahami panggilan Anda, kalau Sudara mengerti panggilan Sudara, then you know your priority. Apakah Sudara nggak punya waktu untuk anak-anak Sudara? Sesibuk-sibuknya Sudara, pasti Sudara akan pikirkan anak-anak Sudara, kenapa itu adalah salah satu dari priority Anda. Tapi seorang prajurit, orang yang menyadari prioritas di dalam kehidupannya, nggak bisa enggak, Sudara-Ibu. Seorang prajurit adalah orang yang mendedikasikan dirinya untuk kepentingan yang lebih besar. Dan hanya ketika seorang Kristen, seorang anak Tuhan menjadi bangkit, menjadi seorang prajurit, disanalah dia berbuah, terbat Sudara-Ibu. Karena kekristenan yang berbuah adalah kekristenan yang berdedikasi. Apa itu dedikasi Sudara? Saya mengambil dari KBBI, Kamus Besar Indonesia, Sudara-Ibu. Dedikasi adalah pengorbanan tenaga pikiran dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan yang lebih besar. Saya ulang ya. Dedikasi adalah pengorbanan tenaga pikiran dan waktu. Ya seharus korban Sudara, nggak bisa enggak. Tapi korban bukan untuk ini, for nothing. Korban, tenaga pikiranmu, waktumu. Demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan yang lebih besar. Tangkap visi atas PMC. Join dengan visi yang ada di tempat ini Sudara-Ibu. Dan setelah itu dibutuhkan pengorbanan. Nggak bisa enggak. Doa saya ya Sudara, sejak hari-hari ini. You raise up as the army of God. Doa saya ya Sudaraku. Tuhan memanggil Sudara dan hari ini. Sudara merasakan. Kita tutup di dalam doa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini. Satu momen perenungan. Satu momen di mana kami dibangun kembali. Iman kami disegarkan kembali. Sebab firmanmu berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Firman yang diurapi. Biar setiap firman yang keluar ini, Tuhan. Membangkitkan iman kami semua di tempat ini. Sehingga kapital iman kami bangkit. Kapital iman kami bertambah. Dan ketika kapital iman kami bertambah. Kami siap dipakai Tuhan untuk perkara besar. Kami serahkan seluruh jemaah dari BMC New York. Dalam tanganmu. Kami berdoa terkhusus untuk Pak Yonggi dan Ibu Tuhan. Tanganmu yang besar, tanganmu yang dahsyat itu terus menopang. Tuhan berikan visi-visi yang besar. Tuhan pake kehidupan mereka menjadi Bapak. Buat banyak anak-anak yang membutuhkan tuntunan mereka. Tuhan pake Pak Yonggi dan Ibu. Menjadi tentara komandan dari tentara-tentara yang meresap Army of God. Berkati BMC New York ini di dalam nama Yesus. Kita bersama-sama Bapak Ibu, kita katakan. Amin.